Dalam dunia politik Indonesia, kerjasama antar pemimpin daerah menjadi sorotan utama karena mampu menciptakan sinergi positif untuk kemajuan bersama. Salah satu contoh kolaborasi yang menarik perhatian adalah hubungan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedal, dan Gubernur Jawa Tengah. Keganjar Panolo, kedua tokoh ini, meskipun berasal dari partai yang berbeda, telah berhasil membangun kerjasama yang kuat dan menginspirasi banyak pertama-tama. Anies Baswedal dan Ganjar Pranowo memiliki visi yang serupa dalam menghadapi tantangan pembangunan di wilayah mereka masing-masing, meskipun memiliki latar belakang politik yang berbeda. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi lintas daerah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah-masalah berskala regional, baik Jakarta maupun Jawa Tengah memiliki masalah unik, dan dengan saling berbagi pengalaman dan sumber daya, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Selain itu, Anies dan Ganjar terlihat bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama, terutama ketika terjadi krisis nasional seperti pandemi COVID-19. Keduanya tidak hanya fokus pada wilayah masing-masing, tetapi saling memberikan dukungan dan berbagi informasi untuk memutus rantai penyebaran virus. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Keberhasilan kolaborasi Anies dan Ganjar juga tercermi dalam berbagai proyek pembangunan yang melibatkan kedua daerah. Mereka tidak hanya menandatangani perjanjian-perjanjian, tetapi benar-benar terlibat dalam pemikiran dan perencanaan bersama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek-proyek tersebut. Inisiatif ini memberikan contoh positif bagi pemimpin daerah lainnya, menunjukkan bahwa politik tidak selalu harus terbelenggu oleh perbedaan partai. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranawo, bukan hanya wilayah mereka yang mendapat manfaat, tetapi juga membawa dampak positif bagi seluruh Indonesia. Hubungan ini menjadi kontrol bagaimana pemimpin yang cerdas dan berpikiran terbuka dapat menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.